Baik Nuril terus berupaya memperjuangkan nasibnya. Baik bahkan mencari keadilan hingga ke gedung parlemen DPR RI. Ia menaruh harapan besar untuk mendapatkan dukungan dari anggota parlemen guna memperoleh keadilan terkait perkara yang menimpanya. Saya tidak ingin, saya tidak menginginkan menjadi konsumsi publik. Tapi saya yakin kebenaran dan keadilan itu pasti akan terjadi. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI Komisi 9, Riga Diah Pitaloka, bersedia menjadi penjamin penangguhan eksekusi Baik Nuril. Dirinya berharap kejaksaan menunda eksekusi Baik Nuril. Kejaksaan agung, kami mohon untuk penangguhan eksekusi. Ini masalah besar. Bagi kami yang berada di sini, ini masalah besar.